Hai guys kembali lagi sama aku di video kali ini aku bakalan mereview dan bagi-bagi props ID lagi untuk ID nya itu ada di dalam video ya guys so kalau gitu langsung aja kita menuju rumahnya Oke guys sekarang aku udah ada di depan rumahnya dan ini dia rumahnya Oke untuk dirumah kali ini itu aku bikin rumah house family dua lantai estetik dan untuk dirumah kali ini tuh request pesan dari kalian untuk rumahnya itu ada di belakang KP so kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya Oke kalau gitu kita mulai reviewnya dari sini dulu Nah untuk di bagian sini itu aku kasih pohon tri gitu dan di bagian sini tuh aku kasih tanjakan gitu supaya kita bisa nanjak dan di bagian sini ini tuh aku kasih mobil yang berwarna hitam lalu untuk di bagian sini tuh ada taman kecil gitu aku kasih bunga yang berwarna kuning gitu dan untuk di bagian sini tuh ada tangga kecil gitu untuk naiknya dan disini tuh ada plan E Oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya Oke pertama-tama di bagian sini tuh ada ruang tamu untuk ruang tamunya itu ada dua sopa dan juga satu meja yang bulat gitu dan untuk di atasnya itu ada tanaman dari pohon tri dan juga aku kasih karpet bulat gitu lalu untuk di pojokan sini itu ada lampu stand dan di bagian sini tuh ada plan E dan disini tuh aku kasih jendela yang kayak gini untuk tembok bagian sini tuh aku kasih garis guys gitu supaya enggak kosong dan juga aku kasih AC Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian ruang makan untuk ruang makannya itu aku kasih empat kursi dan untuk ruang makannya itu serba hitam dan juga putih dan untuk di atas mejanya itu aku kasih buah-buahan dan juga ada lampu gantung gitu aku kasih tiga untuk di bagian sini tuh aku kasih kursi untuk babynya gitu dan di bagian sini tuh ada jendela gitu supaya lebih terang itu dan juga untuk di bawahnya itu ada karpet yang berwarna abu-abu gitu lalu untuk di bagian sini itu ada kitchen untuk kitchennya itu simple aja di sini tuh ada washtapel dan di bagian sini tuh ada rice cooker dan di sini tuh ada untuk kompornya gitu untuk masaknya dan di sini tuh ada kulkas lalu untuk di bagian atasnya itu aku kasih lemari gantung gitu Oke guys kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya kita masuk ke bagian ini dulu Nah untuk di bagian sini itu adalah kamar pertama untuk ke anak laki-laki kita review dari sini dulu untuk di bagian sini itu ada plane dan di bagian sini itu ada buku rak-rak buku dan disini tuh ada meja belajarnya Nah di sini tuh aku cuman kasih laptop dan juga beberapa buku gitu dan di bagian sini tuh ada walem lalu untuk di di bagian sini itu ada tempat bajunya gitu atau lemari bagian sini itu ada lampu stand gitu dan untuk kasurnya itu minimalis dan juga sederhana aja simpel gitu dan untuk di bagian sini itu ada laci dan untuk di atasnya itu aku kasih gitar gitu lalu untuk temboknya itu aku kasih kotak-kotak gitu dan juga aku kasih AC nah Nah untuk di bagian sini itu aku kasih lukisan untuk lukisannya itu aku terinspirasi dari ketika aku SD itu aku sering ngegambar gunung yang kayak gini Oke kalau gitu langsung aja kita review Nah untuk di atasnya itu ceritanya itu awannya gitu dan untuk di tangannya itu yang warna kuning tuh mataharinya gitu guys ceritanya dan juga aku kasih cahaya gitu dan warna hijau itu ceritanya gunungnya dan tapi yang warna coklat itu itu jalannya gitu dan juga aku kasih beberapa rumah gitu supaya terlihat lebih nyata gitu dan juga aku kasih pohon kelapa gitu lalu untuk di bagian sini itu aku kasih mainan ada bola dan juga ada mobil-mobilan gitu lalu untuk karpetnya itu aku pakai karpet kaki supaya terlihat lebih lucu Oke kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya kita ke bagian kamar mandi dulu Nah untuk kamar mandinya itu simpel aja kita mulai review dari sini dulu untuk di bagian sini itu ada waspapel dan juga aku kasih laci gitu dan untuk cerminnya itu kayak gini dan di atasnya itu ada walem dan di bagian sini itu ada toilet dan juga ada pisau toilet lalu disini juga aku kasih shower dan juga backup dan untuk lantainya itu aku pakai lantai krikil ya guys oke kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya nah disini tuh ada tangga untuk menuju ke lantai dua dan disini tuh ada aku kasih plan E dan untuk di bagian sini itu ada mesin cuci dan juga meja untuk di atasnya itu ada penek oke guys kalau gitu kita ke belakang dulu nah untuk di bagian belakang itu ada kolam berenang nah untuk kolam berenangnya itu cukup dalam nah disini tuh aku kasih beberapa pelampung gitu dan juga ada bebek-bebekan oke kalau gitu kita lanjut ke bagian sini nah untuk di bagian sini itu aku kasih kursi dan juga meja untuk di atasnya itu ada penek oke guys kalau gitu langsung aja kita naik ke lantai dua nah untuk di bagian sini itu aku kasih jendela yang gede gitu supaya kita bisa melihat kolam berenangnya gitu kalau gitu kita naik nah pertama-tama di bagian sini itu ada pagar dan di pejukan sini tuh ada plan E oke kalau gitu kita lanjut reviewnya nah disini tuh ada tiga pintu kita masuk ke pintu yang pertama dulu nah untuk di bagian sini itu ada kamar mandi yang kedua untuk kamar mandinya itu sama aja yang sama yang kamar mandi di bawah nah disini tuh ada wastafel dan juga ada cermin dan juga ada walem dan disini tuh ada toilet dan juga ada tisu toilet ada shower dan juga ada bed up untuk lantainya itu sama aku juga pakai lantai kerikil oke kalau gitu kita lanjut ke kamar yang kedua oke nah untuk kamar yang kedua itu untuk kamar anak bayi jadi untuk kamar anak bayinya itu dipisahin gitu sama orang tuanya kita review dari sini dulu untuk di bagian sini itu aku kasih kotak-kotak gitu dan di bagian sini tuh ada tne dan disini tuh ada kasur bayinya dan untuk di tembok bagian sini itu aku kasih bintang gitu dan juga ada cahayanya gitu dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet yang kayak gini dan untuk di bagian sini itu ada sofa untuk ibunya gitu duduk dan di bagian sini tuh ada jendela supaya lebih terang gitu lalu untuk di pojokan sini itu ada stole eh apa namanya yang kayak gini buat bayi dan di bagian sini tuh ada tempat untuk pakai bajunya gitu dan disini tuh aku kasih laci gitu dan untuk di atasnya itu aku kasih rak untuk naro susunya gitu dan juga botol minumnya gitu lalu untuk temboknya itu aku pakai garis-garis gitu supaya nggak polos dan di atasnya itu aku kasih AC Oke kalau gitu kita lanjut ke kamar eh ke bagian sini dulu deh Nah untuk di bagian sini itu adalah ruang keluarganya gitu kita review dari sini dulu Nah untuk di bagian sini itu ada televisi dan untuk di pinggirnya itu ada lampu gantung gitu dan juga aku kasih AC dan untuk di bagian sini itu ada sopa aku kasih dua sopa dan juga satu meja untuk di atas mejanya itu aku kasih hiasan dari pohon tri dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet abu gelap itu dan di pojokan sini itu aku kasih di plan E dan juga aku kasih tiga jendela gitu supaya terlihat lebih terang tembok bagian sini itu supaya nggak kosong aku kasih hiasan kayak gini supaya terlihat lebih bagus gitu Oke kalau gitu kita lanjut ke kamar yang ketiga yaitu kamar orangtuanya kita review dari sini dulu untuk di bagian sini itu aku ada plan E dan disini tuh ceritanya ini tuh lemarinya gitu dan disini tuh ada meja dangdanya gitu untuk meja dangdanya itu nyatu gitu sama lemarinya nah disini aku menyediakan kursi dan juga cermin bulat gitu dan di atasnya itu aku kasih walem lalu untuk di bagian sini itu aku kasih karpet bulat dan untuk kasurnya itu cukup besar dan juga aku kasih bantalan bantalan gitu dan di bagian sini tuh ada lampu stand untuk background temboknya itu aku kasih garis-garis gitu dan juga aku kasih tambahan lampu gantung gitu aku kasih dua dan juga aku kasih AC gitu supaya terlihat lebih sejuk lalu untuk di bagian sini itu ada laci untuk di atasnya itu aku kasih hiasan dari plan E dan disini tuh ada jendelanya gitu dan di bagian sini tuh sama aku kasih garis-garis gitu supaya enggak polos gitu Oke kalau gitu kita langsung aja menuju balkonnya Oke untuk balkonnya itu cukup minimalis aja disini tuh aku cuman kasih plan E dan juga untuk pagarnya itu aku pakai pagar kaca gitu supaya enggak jatuh gitu Oke guys itu dia ada rumahnya semoga kalian suka ya sama rumahnya dan jangan lupa untuk like rumahnya Oke terima kasih yang sudah nonton Oke guys sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Oke bye bye selamat menikmati